Selain menemukan ada dugaan pelanggaran pidana, Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu akan dievaluasi secara administratif. Mahfud MD meminta ponpes Al-Zaitun dievaluasi administratifnya untuk memberikan hak santri bisa tetap belajar. Evaluasi ini tentang pelaksanaan belajar mengajar, kurikulum hingga konten pengajaran. Menurut Mahfud, Al-Zaitun harus dibina karena yang salah orangnya bukan ponpesnya. Sebelumnya, pada 27 Juni lalu, pengasuh pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan ke Baris Krim Polri. Panji dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian, bermuatan sara, dan penistaan agama. Pelapor adalah pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center, Ken Setiawan. Organisasi ini berdiri untuk mencegah dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak paham radikalisme NII. Sebagai mantan anggota NII dan pengurus ponpes Al-Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002, Ken juga membawa sejumlah bukti. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!